Intro Selamat pagi siang, sore dan malam Kali ini kita akan review Toyota Yaris Lele Yaris Lele sebutannya Tahun 2016 Ini merupakan produk di tahun 2014 sampai dengan 2018 Yang merupakan saingan berat dari Honda Jazz Kita akan lihat spesifikasinya seperti apa Ini tampak depannya Cukup sporty Ganteng, hatchback sebagai hatchback Dibanding generasi sebelumnya Ini sudah cukup Perbedaannya cukup Terlihat ya Cukup positif perubahannya Ini lebih sporty sekarang Lebih elegan Kapasinya menggunakan contour Ini ada sedikit Lakukan Lalu ini grillnya juga Tampilannya grillnya Sudah hitam Panjang Tengah Cukup besar Disini ada untuk air ventilatornya Tipe Garis vertikal Dengan horizontal yang di tengahnya cukup besar Di sini ada grillnya juga ada tambahan lagi Untuk lampunya sendiri ini masih halogen Lampu besar Kecil Masih halogen Juga lampu sennya masih halogen Tapi sudah projector ya ini Lalu untuk fog lampnya juga masih halogen Di sini ditambahkan Kesen hitam Di sekitar Fog lamp Untuk lampu belakang juga masih sama Seperti lampu depan Si halogen Baik kesen Lampu rem Maupun lampu belakang Ini agak unik di Garis ini adalah Bentuk lampunya ya Jadi Dari samping Terus dari madang lengkung Seperti ini ada cokan Dan kembali lagi Ini cukup Besar Tapi ada Bentuknya Dibikin estetik Untuk mesinnya Toyota Yaris G Tahun 2016 ini Menggunakan Sin 2 NR-VE DOAC 4 silinder segaris 16 valve ya Ini menghasilkan tenaga 107 PS Dan juga Torsi 140 Nm Yang disalurkan Melalui kedua roda Depan Jadi ini Front Wheel Drive Untuk performa Cukup mumpuni ya Cukup oke Karena bodinya juga Tidak besar Dengan tenaga Dengan cc 1500 Dan juga tenaga 107 PS Ini sudah cukup Mumpuni untuk Berkendara Di jalan raya Maupun di jalan kota Maupun di luar kota Tukang mesinnya Untuk yang tipe gini Belum dilangkapi Perdam Hanya ada bagian hitam Sebelah sini Dan penopang Sebelah sini Jadi belum ada Perdam Kita ke bagian Samping Karena merupakan hatchback Jadi ini Ground Giresnya cukup rendah Sekitar 139 mm Sini ada sen Body Juga di Spion Ini karena Yaris tipe G Jadi Spionnya belum Auto Folding Dan juga belum Auto retract Jadi harus kita manual Kita Lipatnya Bannya ini Menggunakan Bridgestone Dengan Ringnya 195 50 R 16 16 Inch Jadi Palaknya Palaknya cukup Sportif Warnanya agak Silver tua Abu-abu tua Dicat Silver tua Dengan Palang 8 Ini tadi Body Sampingnya Ground clearance Ini 139 mm Pintunya Sewarna Dengan Body Dan belum Killers entry Karena Bukan tipe yang TRD Kalau tidak ada Sudah Killers entry Disini Untuk Pilar C Ada sedikit Tambahan Disini Disini Warna hitam Aksennya Untuk Pilar C Lalu Atap Ada sedikit Melakukan Disini Antena Masih Model Antena Biasa Belakangnya Ada spoiler Cukup Besar Ini Belum ada Kamera mundurnya Tapi Bisa Dipasang Untuk Tipe TRD Sportifus Sudah ada Kamera mundur Tipe G Belum ada Ini Lampak Belakangnya Dari Yaris Tipe G Tahun 2016 Di Bagian Tengahnya Ini Ada silver Ada Chrome Logo Toyotanya Ada Dua sensor Parkir Lalu Lampu Masih Halogen Lampu Mundur Lampu Sen Lampu Lampu Dari belakangnya Lampu belakang Di sini Ada Mantak Kucing Kiri Dan Di kanan Lalu Sudah ada Rear Defogger Juga ada Ada Wiper Belakang Dan juga Rear Defogger Sudah cukup Lengkap Untuk Yaris Tipe G 2016 Cukup Lega Bagasnya Cukup Luas Ini Ada Pahalang Menutupnya Bisa Dipasang Bisa Dilepas Di sini Ada Lampu Untuk Ban Tendangan Sama Ya Dengan Tipe Yang Sama Yang Di Ban Terpasang Jadi Ukurannya Sama Dengan Pelak Sama Bukan Yang Pelak Kalian Jadi Sudah Cukup Proper Untuk Jok Belakang Bisa Dilipat Cuman Ini Karena Sedang Ada Car Seat Jadi Kita Agak Sulit Tapi Bisa Dilipat Untuk Bisa Memberikan Spot Bagasi Yang Lebih Luas Lagi Bagaimana Dengan Interior Kita Coba Lihat Interior Seperti Apa Di Yaris Tipe G 2016 Bagian Interior Ini Untuk Bagian Pintu Samping Pintunya Sini Untuk Bukanya Menggunakan Chrome Untuk Kunci Pintunya Ini Masih Jahit Jahitan Palsu Belum Soft Touch Ini Ini Juga Chrome Ini Ada Untuk Mengunci Jendela Ini Untuk Mengunci Pintu Untuk Membuka Pintu Ini Untuk Power Window Yang Auto Up Down Hanya Di Bagian Driver Saja Ini Ada Tempat Penyimpanan Di Sini Untuk Bagian Bagian Kecil Ini Ada Dua Untuk Cup Holder Juga Ada Spicket Buka Cup Mesin Sebelah Sini Dan Untuk Membuka Tanki Bahan Bakar Untuk Joknya Ini Sudah Bisa Naik Turun Manual Atur Naik Turun Dan Untuk Reclining Untuk Joknya Cukup Nyaman Yaris Tahun 2016 Ini Dengan Ada Aksen Merah Di Tengah Ini Dengan Jahitan Jahitan Di Samping Samping Hitam Tapi Belum Masih Ini Masih Kain Tapi Nyaman Cukup Nyaman Di Duk Dan Ini Ada Saya Support Baik Di Punggung Mampu Di Kaki Dan Cukup Panjang Cukup Lebar Jadi Cukup Menyangga Kaki Bisa Kita Atur Juga Maju Mundurnya Ini Untuk Interior Interior Unit 5 Atau 6 Inci Ada Radio DVD Internet USB Jadi Untuk Tepat Aux Ya Nah Ini Untuk Aux Untuk Menyimpan USB Atau Untuk Menyambungkan Dengan HP Untuk Display Mute Volume Belum ada Audio Stream Switch Untuk Tipe G Ini Lalu Ini Untuk Cluster MID Odometer Dan Speedometernya Manual Belum Digital Masih Analog Ini Untuk Pengaturan Jam Ini Jam Ini Menit Ini Pengaturan Odometernya Odometer Ada apa Saja Disini Ada Tampilan MID Ada Tampilan Gigi Perseneling Odometer Dan Trip A Trip B Jarak Sampai Dengan Harus Pengisi Bensin Lagi Kapan Lalu Average Kilometer Atau Average Full Consumption Dan Average Speed Ada Average Speed Cepetan Tata Dan Kembali Ke Odometer Untuk Indikator Bahan Bakar Masih Analog Tapi Cukup Seperti Tampilannya Dengan Tiga Dibagi Tiga Seperti Ini Steernya Cukup Enak Kulit Cukup Nyaman Digengam Tapi Belum Ada Audio Switch Audio Steering Switch Itu Ada Di Tipe TRD Sportivo Tapi Sudah Tilt Sudah Bisa Dinaik Turun Sudah Tilt Tapi Belum Telescopic Lalu Ada Pengaturan Viper Lengkap Juga Pengaturan Lampu Lampu Sen Dan Juga Lampu Dekat Lampu Jauh Di atas Kita Ada Sunvisor Lengkap Dengan Cermin Untuk Di sisi Driver Tidak Ada Lampunya Untuk Sisi Penumpang Juga Ada Tapi Tidak Ada Lampunya Lampu Kanan Kiri Lampu Baca Untuk Untuk Atap Untuk Atap Black Ini untuk AC Ini untuk Lampu Hazard AC Ada Chrome Di tengah Sama Di bagian Samping Ada Bolongan Tengahnya Ada Bolongan Disini Pengaturan AC Masih Putaran Putaran Manual Kalau Untuk Tipe Tia Sportivo Sudah Digital Tengahnya Sudah Ada Tampilan Digital Ini untuk Era Semburannya Cukup Lengkap Ada Bisa Ke Kaki Dan Bisa Ke Badan Kita Untuk Kesempatan Semburannya Ada 4 Level Dan Untuk Suhunya Ini Untuk Mengatur Apakah Udaranya Bisa Diambil Dari Luar Atau Tidak Juga Ada Front Atau Rear Defoger Disini Ini Ada Power Outlet 12 Volt Atau 120 Watt Ya Tempat Penyimpanan Disini Ini Transmisinya Automatic Konvensional Seperti Biasa 7 Percepatan Ada P R N D 3 2 Atau L Untuk Saat Penanjak Lalu Rem Tangan Masih Manual Dan Tidak Ada Konsol Tengah Hanya Ada Untuk Tempat Penyimpanan Disini Juga Ada Penyimpanan Lalu Di bagian Samping Disini Untuk Pengaturan Kaca Mirror Spion Kiri dan Kanan Dan Tidak Ada Lagi Apapun Disini Dan Ini Ada Yang Menarik Disini Untuk Bisa Tempat Penyimpanan Receh Atau Uang Ataupun Mau Cup Holder Kalau Misalnya Mau Dingin Minumannya Bisa Kita Atur Disini Disisi Driver Sisi Penumpang Sini Ada Ini Kita Tarik Jadi Bisa Untuk Menginginkan Minuman Kalau Kita Ingin Minuman Kita Tetap Dingin Terlaci Cukup Cukup Cukuplah Ada Dua Tempat Tempat Untuk Kecil Kecil Yang Agak Besarnya Di Sisi Penumpang Ada Cup Holder Di Driver Ada Dua Cup Holder Juga Tempat Penjapan Kecil Door Tiga Sama Seperti Yang Sisi Driver Yang Juga Di Belakang Disini Ada Aksen Chrome Cukup Besar Aksen Chrome Untuk Di Sisi Audio Dan Kisi AC Speaker Ada 6 1 2 Di Penumpang Dan Di Bangku Kursi Penumpang Dan Belakang Ini Nampilan Dashboard Depannya Ini Nampilan Dashboard Depan Dari Belakang Seperti Ini Kalau Saya Duduk Di Belakang Ini Sudah Disesuaikan Dengan Posisi Mengemudi Saya Tingginya 175 cm Ini Lightroom Masih Cukup Legah Lebih Dari 5 Jari Lebih Headroom Juga Cukup 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 Legah Kalau Ada Pegangan Penumpang Kiri Kiri Kanan Juga Disi Driver Dan Penumpang Jadi Tempat Joknya Sama Motifnya Seperti Yang Di Depan Motif Garis Dan Joknya Cukup Empuk Cukup Nyaman Untuk Perjalanan Jarak Jauh Jadi Karena Ini Ada Butuk Isofix Untuk Anak Anak Jadi Bisa Dipasang Car Sheet Untuk Pengaturan Sabuk Belum Naik Turun Sama Disini Juga Bisa Naik Turun Ada Tiga Headrest Satu Dua Tiga Di belakang Tidak ada Ini ya Tempat penyimpanan Botolnya Tidak ada Disini Untuk Pintunya Masih sama Door trimnya Sama Seperti Yang Depan Yang Chrome Tapi Tidak ada Penyimpanan Untuk Cukup Holder Di Bagian Sampingnya Tapi Joknya Diberi Kanto Dan Juga Disini Untuk Cukup Holder Ini Lantainya Rata Ya Karena Ini Front Wheel Drive Jadi Ini Cukup Nyaman Untuk Betul Petiga Juga Di Tengah Jadi Tidak Perlu Mengangkat Kakinya Demikian Untuk Review Eksterior Dan Interior Dari Toyota Yaris G Tahun 2016 Kesimpulannya Hatchback Ini Merupakan Mobil Yang Cukup Nyaman Handling Oke Tenaganya Juga Besar Lalu Perawatannya Mudah Karena Has Toyota Bengkel Dimana Mana Spare Mudah Dan Juga Style Ini Timeless Jadi Dibanding Model sebelumnya Yang memang Membulat Sekarang Lebih Tampak Sangar Dan Sporty Sementara Untuk Fitur Tergolong Biasa Saja Karena Ini Tipe Yang G Kecuali Anda Mengambil Tipe TRD Sportivo Itu Mungkin Tipenya Lebih Mempunyai Banyak Fitur Dibanding Tipe G Ini Demikian Video Dari Kami Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semua Terim Vide